Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Jalan Duyung Sanur nanti kita akan jalan habis itu ke Jalan Danau Tamblingan setelah itu ke Jalan Danau Pesu oke teman-teman pokoknya ketikin terus ya kesempatan saya jalan-jalan di Jalan Duyung Sanur lanjut, dan ini sekarang saya masih ada di Jalan Duyung ya nah di Jalan Duyung ini banyak sekali ya restoran dan hotel dan sebelah kiri kita ini juga ada restoran ini sudah buka ya untuk restorannya ini wisatawan asing dia ya baru datang ini mereka mau ke Pantai Duyung ya teman-teman jadi kita kalau mau ke Pantai Duyung tinggal lurus aja jalan ke kanan dan ini juga ada hotel hotel segera Agung ya di sebelah kanan oke kita lanjut dan ini juga ada restoran juga nih teman-teman oh Villa teman-teman Parigata Villa and Resort dan juga ada restorannya juga harganya mulai Rp59.000 itu juga ada hotel nih untuk lalu lintasnya rame ya tuh di Jalan Duyung ini ini saya ambil videonya jam jam 6 kurang 10 menit ya jadi banyak juga orang yang jalan mau ke Pantai ataupun pulang ke Pantai pulang dari Pantai ini ada Duyung Homestay ini mobil berpapasan ya jadi harus gantian jadi kalau mobil berpapasan agak susah ya teman-teman ini ada Asoka ini ada jual topi ya topi kalung anti ini ada masas ini ada restoran di sebelah kiri rame yang restorannya teman-teman ada beberapa pesatawan asin dia juga ada masas juga teman-teman mini pedi Rp60.000 ini ada warung kecil dia menjual brief first lunch dan dinner ini ada mani ceng dolar Rp15.195 ini ada minimat ya di sebelah kiri kita dan sekarang kita oh ini kalau lurus itu kita lurus itu jalan Karangsari ya teman-teman dan itu disana ada tulisannya jalan Duyung dan sekarang kita ada di jalan Danau Tambingan Tuhan beli tapi gak habis tak sakit gimana sih banyak yang jual penapernit ya topi, tas, sembang ini ada Minima dan di jalan Tambingan ini danau Tambingan ini ada yang terkenal juga ya namanya Jelato Massimo ini ada Meet in Bali ini ada Meet in Bali ini juga ada ya ada di Seminyak di Legian dan ada di Kuta juga ini ada store pas ini ada yang jual roti ya oh iya kita nyeberang aja ini jual roti-roti ini ya teman-teman di sebelah kanan kita ini ada restaurant juga di sebelah kiri ini ada manajer yang 14500 dan di jalan Danau Tambingan ini ramai sekali ya wisatawan asing dan wisatawan domestik yang berjalan kaki dan ataupun yang ataupun yang menginap disini ini ada restoran namanya Apa Kabar ini juga lumayan rame ya pengunjungnya ini ada yakin iku ya warung japanis dan di jalan Danau Tambingan ini juga banyak sekali ya teman-teman restoran cafe serta hotel yang jual pernak-pernik ini seperti di depan kita ini aksesoris tuh banyak sekali dan untuk di Sanur pun sendiri juga banyak sekali pantai ya teman-teman ya ada pantai Matahari Terbit pantai Mertasari pantai Semawang pantai Duyung pantai Sindu dan masih banyak pantai-pantai yang lain ini ada penginapan ya Ganesan itu ada rambu-rambunya teman-teman kalau kita lurus kita ke Mertasari kalau kita ke kiri bisa ke pantai Semawang kalau ke kanan itu arah ke Bandara Kuta Nusa 2 ini ya yang saya bilang itu rame sekali gila tuh masih nanti kita akan melewati ini ada ritual coffee ya dan untuk lalu lintasnya rame lancar ya tidak ada tidak ada kemacetan ya untuk masih menuju latunya banyak sekali pilihannya dan kita bisa makan di dalam juga ya jadi kita bisa makan di dalam banyak sekali ya tempatnya dan ataupun makan di depan sini ini juga bisa antri sekali tadi teman-teman sudah sekarang kita sudah sampai perempatan ya yang saya bilang tadi kalau lurus ke Mertasari belok kiri ke Pantai Semawang dan kita kalau balik ke kanan ke Jalan Danau Poso dan arah ke Nusa 2 dan Bandara dan disini lalu lintasnya semakin rame ya di perempatan ini itu di depan ada minima yang ada store baju juga itu ada restoran juga ya sushi itu di depan ada tulisannya teman-teman tapi tidak kelihatan ya kalau dari kamera kecil sekali itu tulisannya Banjar Semawang Desa Adat Gintaran Sanur oke sekarang kita ada di Jalan Danau Poso kita nyeberang ya ini silau loh teman-teman kalau kita lurus tapi tidak apa-apa ya dan disini banyak sekali ya pembangunan masih dibangun pikir mau dibikin cafe ya ini jual wine di sebelah kiri ini rame restorannya teman-teman silau banget latarinya masih di atas ya belum turun ini kalau ke pantai bagus nih sunsetnya ini dulu bekasnya restoran nih pasti teman-teman tapi tutup ya dan di Jalan Danau Poso ini juga banyak juga ya restoran dan cafe jam berapa nih sekarang sekarang jam nampas teman-teman sebentar ya ibunya mau belok oke ini ada minimarket ya di sebelah kiri kita ini bapak penjual baksunya rame sekali teman-teman di depan ini ada spot bar ya rame sekali ini ada bus pargisata juga ini ada masakan padang juga ini ada masakan padang juga di sini tempat parkir ya teman-teman parkir motor parkir motor ataupun mobil ini kalau kita lurus terus nanti ini kita nanti sampai ke bypass ya itu ada bapak penjual sate dia oh sudah buka dia ada warung kopi bineka sudah buka juga oh sudah buka oh sudah buka oh sudah buka ini ada kafe ya ini ada kafe ya di sebelah kiri kita ini ada yang di belakang kiri ini ada yang di belakang kiri ini ada kafe juga ya miss juga sudah buka lima setik 95.000 teman-teman disini ada bus pargisata lagi ini ada pizza romana italiano italiana oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like komen dan di subscribe kita tunggu video selanjutnya ya terima kasih selamat menikmati